Pontianak, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Kalimantan Barat Kalbar telah menetapkan untuk periode ke-1 Februari tahun 2022, harga sawit Harga TBS Sawit Kalimantan Barat periode ke-1 Februari tahun 2022 naik Rp118,49 per kilogram, berikut harganya Petani Sujud Syukur, Pontianak, merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Kalimantan Barat Kalbar telah menetapkan untuk periode ke-1 Februari tahun 2022, harga sawit umur 10 hing 20 tahun naik Rp118,49 per kilogram menjadi Rp3.423,30 per kilogram, yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari tahun 2022 Berikut harga sawit Provinsi Kalbar berdasarkan penelusuran info sawit Sawit umur 3 tahun Rp2.560,34 per kilogram Sawit umur 4 tahun Rp2.735,20 per kilogram Sawit umur 5 tahun Rp2.920,81 per kilogram Sawit umur 6 tahun Rp3.012,48 per kilogram Sawit umur 7 tahun Rp3.122,41 per kilogram Sawit umur 8 tahun Rp3.219,34 per kilogram Sawit umur 9 tahun Rp3.272,61 per kilogram Sawit umur 10 hingga 20 tahun Rp3.423,30 per kilogram Lantas, sawit umur 21 tahun Rp3.364,72 per kilogram Sawit umur 22 tahun Rp3.349,74 per kilogram Sawit umur 23 tahun Rp3.270,77 per kilogram Sawit umur 24 tahun Rp3.162,37 per kilogram Dan sawit umur 25 tahun Rp2.060,65 per kilogram Minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp14.517,17 per kilogram Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit Merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat Dihadiri para pemusaha, kooperasi, dan kelompok tani sawit setempat Disclaimer, pemberitaan ini sesuai dengan harga dinas perkebunan setempat Bisa jadi harga di lapangan akan berbeda Petani bersyukur harga sawit terus naik Namun mereka mengeluh dengan tingginya harga pupuk Musim panen TBS sawit tahun ini Menurut kalangan petani sawit Adalah musim trek Dimana tanaman kelapa sawit tetap berbuah Tapi produktivitasnya tidak maksimal Pada musim panen normal Satu hektare lahan sawit bisa menghasilkan TBS sawit antara 1-1,2 ton Bulan ini, untuk luas tanaman sawit 1 hektare Hanya menghasilkan TBS sawit sekitar 700-800 kg Turun sebesar 20-25% Pada musim trek ini, kata Wendy Petani sawit harus melakukan pemupukan Jika tidak dilakukan pemupukan Maka pada musim panen sawit selanjutnya produksi buah sawit jadi tidak maksimal Kenaikan pendapatan petani sawit pada musim trek ini, kata Wendy Sebagian besar digunakan untuk membeli pupuk Agar tanaman sawitnya kembali subur Dan menghasilkan produksi yang maksimal pada musim panen selanjutnya Petani berharap pemerintah mendengarkan jeritan petani Yang mengeluhkan tingginya harga pupuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!